Mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, kedisiplinan siswa harus tetap dijaga sejak dini di lingkungan keluarga maupun sekolah. Peran sekolah sangat penting dalam menyelipkan pendidikan karakter pada anak, sebagaimana diungkapkan Akademisi IGD Bagus Arsa Wikanta. Wikanta menyatakan pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa harus ditanamkan pada diri siswa. Dengan pendidikan karakter, kedisiplinan siswa akan tetap terjaga sehingga nantinya akan mampu menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Sinergi dari berbagai pihak perlu dilakukan untuk tetap menjaga kedisiplinan siswa. Orang tua berperan penting dalam mendidik dan mengajarkan kedisiplinan kepada anak sejak dini. Peran sekolah juga tak kalah penting dengan didukung pihak-pihak terkait dalam menjaga kedisiplinan siswa dan mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pembentukan karakter itu salah satu adalah mengatasi ketingkat kenakalan remaja, apalagi di masa ini kita dengar seperti itu. Bagaimana biar anak-anak itu selalu berperilaku disiplin, membentuk karakter anak sehingga benar-benar anak itu nantinya kemampuan di akademik tapi perilaku dan itikanya juga bagus. Lebih lanjut IGD Bagus Arsa Wikanta menjelaskan kedisiplinan siswa juga tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan pihak luar. Kesadaran anak didik merupakan penentu utama dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas.